Setelah kelima, share screen Nah, kemarin ya, ini pendekatan dalam desain network ya core, distribution, dan akses ya jadi pendekatannya dalam merancang atau mendesain sebuah jaringan ini ada akses, distribution, dan core core ini yang jaringan paling tinggi jaringan paling cepat kayak kalau jalan ini berarti jalan arteri, jalan utama jalan negara, kayak gitu ya Nah, kalau yang yang distribution apa? kayak jalan provinsi kemudian yang akses apa ya? kayak jalan 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 tingkat 2, kayak gitu ya jalan tingkat 2 suara saya kedengeran ya masuk oke, gambarnya juga oke, selanjutnya kita akan bicara routing nah, kenapa kok routing? karena mungkin dari beberapa kalian itu ada yang belum dapat ini ya yang terutama yang dari akses mungkin belum dapat oke, berarti ini ya routing routing ini bukan itu ya itu kayak sesuatu yang utama di internet routing itu ya itu adalah core dari internet wah core dari internet jaringan internet maksudnya core dari jaringan internet nah, kenapa routing itu core dari jaringan internet? karena internet itu ya internet itu kumpulan dari banyak jaringan satu misalnya jaringan nah, gini ya nah, internet itu gabungan dari banyak network ini misalnya ini N1 ya, network 1 ini 2 3 kayak gini nah, di dalamnya ini ada jaringan ini ini jaringan ya ini jaringan ini jaringan ini jaringan nah, internet itu gabungan dari ini gabung ya, misalnya seperti ini secara sederhana itu kayak gini nah, kalau yang real world gimana di dunia ya, sebenarnya seperti ini tapi jaringannya lebih banyak nah, jaringannya lebih banyak itu nanti ya tadi pendekatannya yang ini access distribution tapi bukan seperti itu pendekat hampir mirip pakai segitiga tapi misalnya nih nanti jaringan di Jawa Tengah misalnya nanti jaringan di mana nanti akan digabung menjadi jaringan di Indonesia nanti ini jaringan kemana lagi kayak gitu-gitu ya nah itu semua nanti butuh routing ya butuh yang namanya routing routing itu apa routing itu seperti namanya route itu ya mencarikan jalan yaitu jalan untuk menuju tujuan routing itu ya routing adalah proses mencarikan proses carikan tujuan dari 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 sumber ya dari TX dari sender ke receiver kayak gitu-gitu ya kayak end-to-end kayak gitu kita nyebutnya end-to-end nah kapan kita butuh routing routing itu dibutuhkan jika kita akan menghubungkan dua network atau lebih routing dibutuhkan atau kita butuh routing saat kita ingin menyambungkan dua network dua jaringan atau lebih ya kalau kalau networknya cuma satu aja ya kita gak perlu routing karena satu network kayak gitu ya satu network seperti ini ini ada PC ada PC ada PC ada PC ada PC semuanya connect satu jaringan gak perlu routing ya ya kenapa karena ini satu jaringan dianggap semua tahu ya nah kalau ada dua jaringan atau lebih nah nah ini kalau mau disambungkan nah kita butuh yang namanya router router nah router ya kita butuh yang namanya router ya jadi routing itu mencarikan jalan terbaik bukan routing itu menyambungkan ya mencarikan jalan untuk dari sender ke receiver ini dari sender ke receiver dari source ke destination destination ya nah kapan butuh routing kalau kita mau menyambungkan dua network atau lebih nah ini ya perlu Anda ingat kalau mau menyambungkan dua network atau lebih maka butuh routing routing itu proses untuk menyambungkan dua ini untuk mencarikan jalan dari source ke destination gitu ya nah routing itu nanti berdasarkan apa perubahan di tabel routing tabel routing itu apa nah nanti saya jelaskan berdasarkan perubahan di tabel routing itu itu akan ada dua yaitu static dan dynamic ya static dan dynamic nah proses routingnya itu gimana sederhana proses routingnya itu sederhana gini ini misalnya ada router router biasanya simpelnya saya simpelkan seperti ini nah silang kayak gini ya terus ini ada pc misalnya nah ini nah ini 1 2 3 1 2 3 ini mewakili jaringan ya gambar kabel ini sebenarnya mewakili jaringan mewakili jaringan kayak gitu itu ya ini pc a namanya misalnya a ke b nah ini nanti ini ya ini ada dua jaringan bukan dua jaringan ini ada tiga yaitu satu jaringan satu jaringan dua jaringan tiga gitu ya maka kalau dari komputer a mau konek ke komputer b maka butuh routing ya routing nah ini misalnya R1 router 1 ini router 2 router 2 ya nah terus gimana routing itu gimana misalnya ini a mau ke b a ini dia networknya dia networknya yang ini a itu networknya ini ya b itu networknya disini tuh itu beda network beda pulau kayak gitu itu ya nah si R1 R1 ini nanti akan mencatat tujuan-tujuan tujuan apa misalnya nih dari R1 ya tujuannya kalau mau menuju ke jaringan tiga ya dari R1 kalau menuju ke jaringan tiga dari R1 mau menuju ke tiga dari R1 mau menuju ke tiga nah lewatnya mana lewatnya ini lewatnya jaringan dua nah ini kalau dari R1 mau menuju ke satu gimana menuju jaringan satu gimana nah R1 menuju ke satu R1 ini pasti tahu nah kenapa dia tahu karena dia ini ada sambungan langsung ke ini jadi kuncinya ini ada sambungan langsung kalau ada jaringan yang sambung langsung dengan router itu maka si routernya ini otomatis tahu R1 ini sambung ke jaringan A eh jaringan satu ini R1 sambung ke jaringan dua maka dia tahu dia tahunya gimana maksudnya kalau dari A mau menuju ke jaringan dua si R1 ini sudah langsung tahu oh lewatnya sana A mau ke jaringan dua begitu ada paket yang datang ke sini berrouter dia tahu harus di forward ke sini nah yang gak dia tahu adalah jaringan tiga kenapa jaringan tiga si R1 ini gak sambung langsung dengan jaringan tiga ini disini tidak sambung langsung ya yang anda lihat ini gak ada saluran langsung ke dari R1 gak ada saluran langsung ke tiga nah yang tahu yang tahu ini R2 ya R2 sebenarnya berarti kalau R1 mau ke jaringan tiga itu lewatnya R2 ya sorry gini aja nah R1 mau ke jaringan tiga itu lewatnya R2 ini R1 mau menuju jaringan tiga lewatnya R2 itu yang tadi kata-kata dari R1 mau menuju ke jaringan tiga lewatnya R2 itu yang namanya tabel routing tabel r2 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 ya asal ya kok ilang wassalam biasa dipusing pelajarannya seorang tapi lia-lianya kok apa sih pengen apa pengen apa di kelas di kelas selamat menikmati 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 kita setiap ini ya satu-satu nah gitunya itu gitunya dimana gitunya ini di ruternya ini inilah gitunya gitwe untuk network yang ini git ini ya ini gitwe untuk network yang di sini ya ya menutupnya itu bisa satu PC aja atau banyak PC nanti atau banyak device gitu ya nah ini berarti ada yang lainnya lagi ya berarti ini adalah network yang kedua jadi yang ini nah ini aduh ini dulu ya nah ini network satu nah ini network dua aduh nah wah salah tadi alhamdulillah nah yang warna biru Tosca ini itu network dua yang kuning itu network satu sini ya yang ini yang biru ini networknya ini ini gitunya 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 itu ipnya tadi ini berapa dua dua lima empat ini ya kayaknya ini di setting itu nah kalau dilihat itu fast ethernet 01 link up ya ip address itu ya dua lima empat nah kita tes linknya ini nah itu ngeping ke gatewaynya bisa kayak gitu ya berarti ini sudah bagus pun seringannya nah terus tabel routingnya itu yang mana nah tabel routingnya nah ini yang disebut tabel routing ya nah ini yang disebut tabel h tabel routing ini bahwa dari R1 ya kalau menuju ke network 192 168 1.0 berarti yang sebelah sini 124 lewatnya fast ethernet 00 ini kalau ke jaringan 2.0 lewatnya fast ethernet 01 yang sebelah sini nah ini kodenya C C itu berarti ini connected ya berarti untuk ke network ini lewatnya fast ethernet 00 itu karena dia sambung langsung dari sini sambung langsung ke sini ini namanya connected ya ya connected nah ini connected connected as directly connected ini juga connected directly kayak gitu ya nah yang inilah tabel routing lalu yang seperti ini gampang jadi nggak usah memberitahu ini cukup sekarang kita bisa ngeping nih ke 2.1 nggak ada harusnya kan 2.2 ya kok harusnya 2.2 gimana nah ini kan IP nya 2.2 ya 2.2 nah kalau yang cuma 2 seperti ini masih mudah nggak habis mengkonfigurasi rumit ya nah sekarang kalau ada jaringan yang ketiga ya ketiga kayak gini ini saya sudah sudah saya copy dulu ya saya matikan dulu physical ini dimatikan klik terus saya tambahkan ini tambahkan yang lain nah ini sedang booting routingnya routernya ya sudah up ini saya tambahkan jaringan lagi nah nah ini jaringannya ada berarti ada banyak ada 4 ini misalnya jaringan 192 168 3.2 2 168 3.1 gitu ini misalnya itu ini enable enable e sur r 6 terus ini misalnya r2 ya nah kemudian kita masuk ke interface interface f 0 0 0 ip address 192 168 3 dot 1 let mask-nya 255 0 kita enable no shut down shut down nah kemudian kita exit interface fa 0 1 ip address misalnya 10 0 0 2 252 atau slash 30 0 0 0 0 narko Title tinggal saya konfigurasi konfigurasi Mesi maximize fa10 IP address h10.0.0.0 mausafan nah yang ini yang jaringan ini jaringan 1 2 3 4 ya nah ini kalau kita lihat ini ngeping 192.168.3.1 berarti router gateway nya itu bisa tapi kalau kita connect ke 1.2 destination host unreachable 2.2 destination host unreachable destination host unreachable itu artinya apa? artinya destination host unreachable apa sih yang ini kenapa destination host unreachable coba kita lihat ini paket oke nah ini misalnya disini paketnya cuma sampai disini aja terus si router ini akan memberitahu destination host unreachable nah ini balesannya balesannya apa tadi destination host unreachable kenapa destination apa sih artinya destination host unreachable ini artinya sebenarnya routernya itu tidak tahu bagaimana cara menuju ke ini router tidak tahu cara menuju ke 2.2 nah kok gak tahu gimana kita lihat ini so oke nah si router si router ini ya dia cuma taunya jaringan ini jaringan ke 10 dan jaringan yang ini dia tidak tahu jaringan yang 2.0 dan 1.0 nah makanya dia bilang destination host unreachable nah sekarang coba kita tambahkan yang dia tahu ya ini kita tambahkan static ya destination nya berapa misalnya 19 mau ke jaringan yang 1 ya yang 2 168 1.0 network nya kemudian netmax nya berapa 255 nah lewatnya mana lewatnya ini kalau saya dari sini mau menuju ke sini lewatnya gerbangnya itu ini FA10 tadi IP nya adalah 10.0.0.1 ya nah do show IP root nah ini ada ini kita sudah memberitahu si router kalau mau menuju ke 192.161.0 lewatnya ini nih nah kayak gitu nah sekarang kita test oh sorry oh sorry bukan 2.0 harusnya ke 1.2 tadi kan jaringan 1.0 ya kalau request time terus ini ya oke 3 kali ini select nah kita lihat nih pakai simulation kenapa dia nggak oke nah ini mau ngeping ke sana ya nah kita lihat paketnya warna coklat jalan warna coklat ini nah sekarang lihat dari router ini bisa nyambung ke sana kalau yang tadi itu cuma berhenti di sini balik ya nah ini sana ternyata paket requestnya itu bisa sampai ke sana ya jadi request untuk ping ngetes koneksi itu oke nah terus paketnya akan balik paket jawaban itu akan balik kemudian oh berhenti di sini ya berhenti di router 1 ya berhenti di router 1 ini dia nunggu nggak nggak datang-datang request time out nunggu ditunggu nggak datang-datang beda kalau yang ini destination host dia tidak tahu caranya menjangkau ke sana menuju ke jaringan yang itu tapi ini jaringannya tadi paketnya bisa ke sana cuman dia nunggu balisannya itu nggak datang-datang nah kenapa seperti itu karena di sini di router yang 1 ini tidak ada pemberitahuan bagaimana cara menuju ke jaringan 3 nah ini harusnya diberitahu ini si routernya ini gimana sih kalau caranya menjangkau ke jaringan 3 nah kita beritahu itu sama si routernya ip root 292.168.3.0 mohon lewatnya 10.0.0.2 udah do show ip root nah sekarang sudah ada pemberitahuan ini tambahan kalau mau menuju ke jaringan 192.168.3.0 slash 24 berarti yang sebelah sini ya sebelah sini lewatnya 10.0.0.2 ya ini ingat ini di R1 R1 penutupi ini kalau mau menuju ke jaringan yang sebelah sini lewatnya itu gerbangnya itu ini kalau mau ke jaringan yang sebelah sini lewatnya gerbangnya adalah sini ya lewat 10.0.0.0.2 nah kalau sudah diberitahu itu nah kita coba lagi sekarang nah sudah bisa kemudian coba kalau ke 2.2 destination host anti jebel kenapa karena disini tidak ada kalau ke jaringan 2.0 lewatnya mana itu ya nah coba kita lihat kalau yang ini ini gimana disini ini PC yang 2.2 kita akan nge-ping 3.2 nah kalau dari PC yang sini mau menuju ke sana ini jaringan request timeout kalau yang dari sini mau ke sana tadi adalah destination host usable kira-kira kenapa nah kenapa jawabannya karena kalau yang dari sini ke sana tadi destination host anti jebel karena di router ini belum diberitahu untuk menuju ke 2.0 itu lewatnya mana ya nah kalau yang sini tadi kok request timeout berarti sebenarnya paketnya kalau ini nge-ping ini nge-ping ke sini itu paketnya sudah sampai ke sini ya yang baket balasannya itu yang mandik di sini kenapa kok ini yang kalau nge-ping dari sini ke sini paketnya bisa sampai ke sana karena ini nih lihat di router yang satu ini sudah diberitahu cara menuju ke ini jadi dia tahu informasi bagaimana menuju ke sana ke yang jaringan 3 itu cuman yang jaringan 3 itu tidak tahu cara menuju ke jaringan 2 ya nah ini harus kita tambahkan nah ini 192 168 220 255 ini satu lewatnya sudah nah sekarang sudah diberitahu nih seringannya kalau mau menuju ke 192 168 220 lewatnya 1 udah 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 nah apa yang tadi kita lakukan itu coba ini kita ini ya udah bisa coba yang kita lakukan tadi itu namanya routing static kita men-setting routing static sekarang nah kita men-setting yang namanya routing static ya routing static artinya kita secara manual manual itu diketik men-entry kan langsung ke router ya hari ini kita di routing static dulu ya nah terus ini ini adalah tabel routing ya tabel routing ya si router itu berdasarkan ini jadi misalnya nih dari ini pc yang ini pc di jaringan 1 atau ip 1.2 menuju ke 3.2 3.2 di sini kalau dia nge-ping-ping 192 168 3.2 maka ada paket yang dikirim ke router ya oke nah si router akan membaca destination nya tujuannya mana oh dia buka paketnya nih oh tujuannya ke jaringan 3.0 begitu lihat jaringan 3.0 dia akan membaca tabel routing yang dia punya dia baca line pertama dulu oh ini kamu menuju ke jaringan 10 oh bukan ya terus dia akan membaca line kedua baris kedua menuju ke 192 oke ini benar 168 oke tapi ini dot 1 oh yang dicarikan dot 3 oh enggak berarti lewat baca ke line berikutnya 192 168 kok 2 oh enggak berarti ini enggak saya baca yang berikutnya nah ini oh ini nih router R1 nah ini nah ini nah terus dia akhirnya ke line yang ketiga kalau menuju ke 192 168 dot 3 nah ini ketemu nih maka lewatnya 02 oke jadi paketnya yang tadi yang menuju ke sini itu ada paket datang yang menuju ke 32 22 langsung akan paketnya diumpankan atau diserahkan atau di forward ke yang ini lewat ini kemana berarti ke router yang kedua ini ya ini R1 ini R2 ya berarti di forward ke R2 nah selanjutnya gimana selanjutnya biar urusan router yang di depannya atau router R2 tujuannya nah router R2 nanti akan melihat itu ini ada paket datang tujuannya 3.0 dia akan lihat ini ini oh enggak ini enggak ini enggak oh ini sambung langsung lewat ini oh berarti salurannya ke sini udah kayak gitu caranya seperti itu ya jadi tabel routing ini paket datang paket datang ke router paket datang ya router akan membandingkan tabel routingnya ini paketnya dibandingkan tujuannya mana yang dibandingkan tujuannya begitu sudah ada dalam daftar maka akan diteruskan sesuai dengan daftar kalau tidak ada maka si router akan memberitahu balik destination host unreachable paketnya gimana paketnya dibuang di drop ya di drop nanti bisa saja nanti dia jadi destination host unreachable kalau yang dari sini dekat langsung mau kesana enggak tahu atau jadi request timeout yang sini nunggu-nunggu enggak sampai-sampai gitu itu ya nah itu hari ini kira-kira jadi nah sebentar nah ini ya nah hari ini akan belajar tentang satu routing kedua tabel routing ketiga routing routing static ketiga default gateway nah ini yang kita pelajari hari ini routing 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 tabel routing routing static dan default gateway ya hari ini belajar itu tuh ya nah minggu depan apa routing dinamik pakai OSPF ya ya sebenarnya ini kok ini diulangi lagi pak ini ada kalian yang belum tahu tentang routing yang dari jaringan akses ya nah nanti latihannya ya latihannya nanti saya upload disitu anda buat jaringan yang ini nih ya agar routing static gitu itu oke saya kira itu ada yang mau ditanyakan ya kalau gak ada kita selesai dulu nanti kalian akses di El Nino ya untuk tugas dan laporannya ya ya oke sudah semua ya baik itu ya ya Dava ada yang mau ditanyakan Dava ini cukup jelas ya benggung benggung kenapa no untuk saat ini cukup jelas pak oke ya Riva Nur Vauzi ya siapa ini Riva Nur Vauzi Patlur 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 ada yang mau ditanyakan Patlur oke kalau sudah ayah gimana ya di luar topik sedikit gak apa-apa pak ya ya gak apa-apa jadi kalau apa intinya routing itu kan menghubungkan satu komputer ke jaringan lainnya kena brok yang lain nah kenapa kalau di sistem apa namanya ya ISP kayak Telkomsel itu pak menerapkan paket data padahal aksesnya itu gratis loh pak kalau dalam satu jaringan gitu loh pak oh iya kalau paket datanya gratis semua tapi bangun jaringannya kan bayar yuk hitung-hitungan bisnis semuanya kayak gitu iya ini bisnis yuk listrik itu kan elektronnya juga gratis yuk listrik itu tapi kok bayar pak nasi gugupnya ini pembangkitnya sopoh kalau kayak gitu ini ya sudah ada aspek bisnisnya ya Ben jadi ini gak bisa ininya ya 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 semuanya kalau kayak gitu jadinya gratis semua itu nanti macam listrik listrik kan elektron elektronnya gratis masuk bayar lah iya toyo ya gitu loh ya nah nah nanti itu Ben kamu malah gini Ben pia caranya yang gratis kita tim bayar misalnya tapi bukan yang buruk-buruk maksudnya gini wah ini berarti ada peluang nih ini wong ambegan ya bernafas ini gratis ini yang ngerti materi kayak gitu-gitu kan nanti bayar wah lah itu yang pening rumah sakit Ben tapi misalnya gini nanti gini Ben kamu termasuk kayak ini loh air malah bisnisnya nanti kamu gimana sih metering yang yang fair kayak gitu-gitu ya oh dihitung pakai apa apa atau inovasi yang lainnya gitu Ben ya itu karena ada unsur bisnisnya itu Ben jadi biar apa biar sama-sama enak-enak yang ngembangkan itu juga bisa urep yang bisnis itu itu juga bisa dapat uang kayak gitu-gitu juga nah ngera IDW apa nge-set jaringan berkwik gratis gitu gak dibayarkan yuk tak enak juga kan Ben terus Pak ini ilmunya kan gratis kok kita membayar kuliah di Polines wala lah kok itu itu jadi ini beberapa aspek bisnis itu ada jadi tidak bisa apa ya dilangkan oh ini dengan justifikasi bahwa ini kan gratis datanya kayak gitu di satu jaringan ya tapi kan untuk membuat jaringan itu berdiri kan ada infrastruktur ada SDM yang disitu yang memaintain nah itu kan yang harus diopening harus dibayar kayak gitu kalau enggak kalau enggak kalau enggak nanti si telekomselnya juga membayar mungkin juga hutang ya ininya untuk peralatan BTS-nya mungkin sewa beli dari Huawei dari Ericsson kayak gitu itu ya karena apa kalian dulu pernah yang pakai 3G enggak 3G gitu enggak modem pernah ngalamin enggak pernah enggak pernah SMP pakai modem itu pakai modem USB itu nah itu kasih kalian SMP jadi selesai itu bisa jadi pas pakai modem ya sekarang kan sekarang sudah kalian pakai handphone aja itu bisa cepat gitu kan hari ini seperti itu besok pagi itu mungkin itu sudah ada 5G handphone kita itu sudah kelihatan jadul banget gitu nah efeknya apa efeknya itu lebih bagus bagi kita tapi kamu bayangkan si operator yang gelar jaringan itu infrastrukturnya itu kan mahal dia harus gelar jaringan 4G 4G ini urung lunas dihutang 5G moment ya nah itu jadinya memang bisnis telko atau kita yang di telko itu perkembangannya cepat Ben ya dulu yang 3G kita kenceng pakai modem itu ternyata itu jadul kalau sekarang 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 ini kita pakai Vicon ini kamu pakai apa itu namanya handphone itu sudah lancar lancar gitu kan dulu kalau pas 3G enggak mungkin lah itu ya nah ini nah kita di telko itu memang kayak gini perkembangannya cepat banget jadi kamu kalian itu effortnya juga harus tinggi mengupdate ilmu telkonya kayak gitu itu ya ini gitu kira-kira ya jawabannya seperti itu ada aspek bisnis nah yang kita besok ataukah sekalian TA pas kalian lulus itu bisa mengemas bisnis telko kayak gitu ya harus lihat teknik telkom apa yang dikemas yang nanti bisa dijual nah kayak gitu itu jadi startup telko kayak gitu kalian mungkin kalau sekarang Instagram sudah banyak kayak gitu kalian ciptakan lagi apalah kayak gitu nah semacam itu atau aplikasi apa yang tidak terpikirkan misalnya nanti kalau ke toilet nih maaf ya toilet pakai OVO bayarnya kayak gitu kan loh gak apa-apa beneran itu itu kan lebih fair nanti tarifnya flat gitu kan gak ada yang kadang di stasiun ini tarifnya Rp5.000 yang sana Rp2.000 gitu itu kan nanti itunya pakainya OVO terus apa ya nanti pas mau masuk toilet itu scan OVO begitu kelihatan ada saldonya pintunya terbuka ya misalkan yang gerak saldo ini itu kan sudah kerasa banget gitu kan nah jadi nanti keluar langsung dipotong saldonya ya itu enak itu kan nanti mungkin suatu saat sekalian bayar UKT pakai OVO jadi mata mata uangnya jadi ganti OVO bukan Rp5.000 nah itu PN mungkin kamu bisa buat ini gimana kotak kotak apa infak masjid bisa terima OVO ya scan gitu kan kotaan gitu di scan infak masjid atau apa langsung scan mau berapa rupiah saya nah sudah nanti takmir masjidnya tinggal menguangkan misalnya itu itu kalau pencurinya mencuri pun jadi akan susah walaah cuma QR code-nya OVO gitu-gitu kan ya baik ada yang mau ditanyakan lagi ada Pak oh ya siapa ini ada lagi ada Pak oh ya gimana Arifa tadi kan ada routing static sama dinamit ya Pak nah itu perbedaan fungsinya di apanya ya Pak dibuat dibuat untuk apa yang static yang dinamit buat apa oh ya ya kalau fungsinya sama itu untuk menghasilkan tabel routing gitu ya nah enaknya bedanya apa bedanya itu cara penggunaannya cara penggunaannya maksudnya gini static kalau jaringan routernya itu 2 itu enggak apa-apa kayak tadi ya contohnya kan 2 tuh 2 kamu setting kayak gitu itu masih oke tuh Riva coba bayangkan kalau ada 10 router harus kamu setting 10 router ya 10 router dengan misalnya 20 jaringan 20 jaringan itu kamu harus masukkan satu-satu oh ini biar bisa ke sana gimana ya oh ini dimasukkan entry sini satu sana satu nah yang kayak gitu itu yang akan rumit ya nah routing dinamik itu untuk datang untuk menghilangkan kerumitan itu gitu-gitu ya nah routing dinamik itu gimana nanti routernya dikonfigurasi untuk ngomong gini router kamu routingnya dinamik ya nanti kamu ngomong dengan router sebelah tukar-menukar jaringan yang kamu punya tukar-menukar jaringan yang kamu punya nanti setelah itu kamu bisa membuat mentapelkan sendiri oh si router sana dia connectnya ini ini-ini jadi dia akan buat daftar sendiri nah begitu membuat daftar sendiri apa yang 10 router 20 jaringan itu tadi itu gampang itu Biva jadi kamu cukup apa konfigurasi 10 komputer itu ya dia akan mengkonfigurasi sendiri untuk routingnya nah nanti terus gimana terus nanti kalau suatu saat ada jaringan yang putus ini routernya itu bisa menghitung lagi sendiri oh ternyata yang putus nih jangan lewat sana kayak gitu nah kalau yang statik gimana kalau yang statik kalau ada jaringan putus kita harus ngupdate itu ngetik lagi putus ngupdate masukkan entry kayak gitu ya kalau dua gak apa-apa dua router tadi loh kalau banyak router terus ketoknya kalau ISP itu ya routernya lebih dari dua lah kayak gitu kecuali ISP SP6 kayak gitu ya routernya masuk dua kayak gitu kan telkomsel pelkom XL atau apapun kan ya gak mungkin lah mengurus Indonesia kayak gitu routernya cuma dua kayak gitu kan nah makanya routing dinamik itu itu butuh kalau routingnya routernya itu udah banyak terus routernya routingnya ya kadang ada yang down kadang ada yang enggak nah itu itu butuh butuh manage yang lebih lebih apa ya responsif kayak gitu itu makanya ada routing dinamik gitu ya nah tapi kalau ada pas routing dinamik terus kita mau routing statik bisa routing statik itu prioritasnya tinggi kalau kamu ada routing dinamik kemudian ada setting routing statik maka yang dipakai itu yang routing statik gitu ya oke kira-kira itu dulu nah nanti yang prioritas tadi kita akan berikutnya baik ada lagi yang lainnya ya Pak apa-apa sih yang lainnya Bram udah mau ditanyakan Bram cukup Pak oke sangat apa bunga bunga ya Pak belum Pak oh ya terkirakan tidur bung enggak Pak ya sampai ini Arsil Amansil udah paham Pak Insya Allah oh ya ya siapa Farid 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 ya oh ya oke kalau enggak ada kita selesai dulu hari ini siapa Bimo iya Pak iya Pak kabarmu Alhamdulillah baik banget Pak oh ya ini di Semarang masih di Semarang aja Pak kamu aslinya Semarang apa mana aslinya Bekasi Pak oh ya Semarang ngapain Semarang Himpunan Pak kamu ikutnya apa Himpunan elektro Pak Himpunan elektro Elmom Elmom itu apa kayak LKMM dia gitu Pak oh offline enggak online Pak online kamu kosnya dimana kosnya di dekat kantor pos tembalang Pak oh bukan di gedung PKM ya bukan Pak masa disitu numpang tidur yaudah ya Pak tapi hati-hati loh ya maksudnya jaga protokol kesehatannya ya terus jok mengimungi masnya imunnya itu tetap kamu jaga gitu loh Bim ya Pak siap jangan sampai kita jadi kelas terbaru gitu ya oke makasih Pak ya terus apa ya Lutfi 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 oh ya Lutfi ya oh ya bangun tidur Lutfi enggak tidur Pak enggak tidur lagi jagain adik oh jagain adik kenapa adikmu sakitkah enggak tahu lagi tidur tidur sama ikunya oh gitu ya yaudah hari ini Farid Farid rambutmu sesuatu gitu Rit ya Pak rambutmu itu itu wik apa rambut tenan Wil gimana Pak rambut ya Pak di mana dikos ya Pak dikos bareng sama itu Bimo ya Pak ya Pak oh ya HM juga kamu juga HM ya Pak HM ini beneran nih saya tanya bener ini ngurusi yang itu elmum itu ya kamu kapit apa di bidang apa HM-nya di bidang apa kamu di kaderisasi Pak kaderisasi Bimo kaderisasi juga teknik Pak saya teknik oh teknik oh ya 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 udah oke kalau yang di Semarang kos kalian jaga itu ya protokol kesehatan gitu ya jangan lupa makan ya Pak ya yaudah gitu aja ada yang mau ditanyakan nggak ada kalau nggak ada selesai dulu ya nanti tugasnya ini di El Nino aja ya kalian sering-sering akses El Nino lah gitu ya biar nggak lupa passwordnya terutama gitu ya oke gitu aja kalau nggak ada yang ditanyakan lagi terima kasih sudah coba online terus dia online kayak gitu ya terus dan saya ya jaga kesehatan kalian tetap sehat dan sehat gitu ya selamat semua Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi ya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak ya saya sajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Terima kasih.